Intro Sudah ada peraturan Menteri Desa tentang Indeks Desa Membangun Tapi perbaikan-perbaikan metodologi dilakukan oleh timnya Pak Mustakim ini Jadi disini disebutkan bahwa kita sudah ketahui juga sama-sama bahwa Indeks Ketahanan Lingkungan nilainya 0,8 Proporsi nilainya 0,8 Kemudian di yang lain ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial itu nilainya relatif lebih rendah Jadi kita ketahui rumus pokoknya disini Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan kemudian dibagi 3 Jadi masing-masing indeks ini dilihat dan kemudian dibagi 3 Seperti biasa dengan pola seperti ini Sudah ada kajian dari HDI Human Development Index, Indeks Pembangunan Manusia IPM kalau di Indonesia kan Yang mengubah rumus per 3 menjadi akar 3 Jadi kalau IKS, IKG, IKL per 3 ini artinya apa? Artinya desa bisa membangun sesuai yang paling mudah dulu bagi desa Karena membangun apapun di desa itu nilai dari IDM akan naik Tapi kalau akar pangkat 3 dari IKS, IKE, IKL Maka harus membangun ketiganya sekaligus Karena kalau membangun salah satu itu pun tidak akan menaikkan indeks Nah jadi disini IKS, IKE, IKL Kalau kita lihat secara prioritas Bagaimana kita melihat prioritas itu karena lihat dari nilai masing-masing indeks ketahanan ini Itu IKL ini nilainya per komponen itu paling tinggi Kemudian IKE itu yang di tengah Kemudian komponen IKS itu yang paling bawah Jadi itu yang paling sedikit Makanya pernah waktu itu ditanyakan Kenapa desa banyak membangun jalan di tahun 2016-2017 itu Tapi nilai IDM-nya rendah begitu Ya karena memang skor untuk jalan itu adalah salah satu skor yang terendah di dalam IDM Jadi lebih banyak skornya di ekologi Dan itu pertanyaan-pertanyaan mengapa desa-desa di sekitar pelosok gitu Itu memiliki IDM yang tinggi Sementara desa-desa di kota dan industri IDM-nya justru tidak tinggi Ya karena lingkungannya memiliki posisi yang sangat tinggi Nah jadi hal yang penting di dalam IDM itu ada status desa Dari desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal Kata kunci yang penting juga adalah desa sangat tertinggal Karena memang ternyata Presiden Sotowidodo itu membutuhkan yang lebih detail Bukan hanya desa tertinggal tapi ada juga desa sangat tertinggal Itulah yang kemudian membuat IDM kemudian digunakan antara lain ya Itu yang membuat IDM digunakan secara nasional Ada posisi desa sangat tertinggal Kemudian untuk prosesnya selama ini seperti biasa Dari PLD atau KADES Ya ini sebetulnya KADES ya Cuma didukung oleh pendamping Kalau misalnya bisa dilakukan sendiri lebih bagus Ada verifikasi di level kecamatan, kabupaten, provinsi Paling tidak ketika kecamatan dan kabupaten sudah oke Maka datanya akan muncul di web IDM Tapi kalau belum oke maka datanya tidak akan muncul Jadi supaya bisa muncul di webnya IDM itu memang sudah bisa atau sudah di verifikasi Di level minimal kabupaten Minimal kabupaten Supaya bisa ketahuan gitu Bisa ketahuan sebetulnya berapa yang sudah valid Karena ada kebutuhan bahwa datanya itu memang valid Dan valid itu artinya adalah di koreksi Perlu diingat kembali bahwa Mulai tahun ini Sebaiknya verifikasi itu dilakukan Kepada seluruh hasil dari IDM Jadi tidak hanya komponen-komponen yang digunakan untuk penyusunan IDM-nya Tapi seluruh pertanyaan dari IDM itu supaya dilihat Terima kasih telah menonton